Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Enda Indra Suwari dalam program 100 Institute Nah Sobat 100, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal USBN SD tahun 2019 Nah kali ini kita akan mempelajari tentang Jarak, Waktu, dan Kecepatan Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Pukul 07.30 Pak Arman berangkat dari kota Jambi ke kota Kuala Tungkal Menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam Jika Pak Arman tiba di kota Kuala Tungkal pada pukul 10.00 Maka jarak kedua kota tersebut adalah titik-titik Nah Sobat 100, ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, disini bisa kita jawab bersama-sama Tapi sebelumnya, dari soal ini bisa kita gambarkan sebagai berikut Pak Arman berangkat pada pukul 07.30 Dari kota Jambi dengan kecepatan 50 km per jam menuju ke kota Kuala Tungkal Dan tiba pada pukul 10.00 Nah yang ditanyakan adalah Jarak dari kota Jambi ke kota Kuala Tungkal Berapa km? Nah untuk menyelesaikan soal ini Sobat 100 perlu mengingat lagi untuk rumus segitiga magic ini Yaitu ada J, kemudian ada K, dan ada W Dimana J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, dan W itu adalah waktu atau lama perjalanannya Nah disini tandanya bagi, disini bagi, kemudian disini kali Nah karena yang ditanyakan jarak Jarak itu rumusnya apa ya? Kita lihat segitiga magic ini J nya kita tutup Yang terlihat adalah K dengan W Tandanya dikali Artinya rumus untuk menentukan jarak itu adalah Kecepatan kali waktu Nah untuk kecepatan Di soalnya apakah sudah diketahui sobat 100? Ya sudah ada 50 km per jam Nah sedangkan waktunya Atau lama perjalanan yang harus ditempu dari Jambi ke Kuala Tungkal Itu belum diketahui Ya jadi perlu kita hitung terlebih dahulu Dengan cara apa? Waktu tiba Kita kurangkan dengan waktu berangkat Jelas ya sobat 100? Oke disini bisa langsung kita cari untuk Waktunya atau lama perjalanannya Dengan cara W sama dengan 10.00 Dikurangi dengan 0.7.30 Sama dengan 0.2.30 Sama dengan 2.1 per 2 jam Sama dengan 5 per 2 jam Nah disini Diingat ya sobat 100 Untuk 10.00 dikurang 0.7.30 Kan hasilnya 2 jam 30 menit Maka untuk menghitung waktunya ini Lebih mudah kita ubah ke bentuk pecahan Jadi tidak kita gunakan 2.5 jam Melainkan 2.1 per 2 jam Ini untuk lebih memudahkan Nah kemudian pecahan campuran ini Kita ubah lagi ke bentuk pecahan bi biasa Menjadi 5 per 2 jam Nah jadi inilah waktu yang akan kita gunakan nantinya Untuk menentukan jarak Nah kita langsung aja Disini tadi jarak Rumusnya adalah kecepatan kali waktu Kita tulis J sama dengan K kali W Dimana kecepatannya tadi adalah 50 km per jam Sedangkan W nya adalah 5 per 2 jam Langsung aja Sama dengan 50 km per jam Dikali 5 per 2 jam Nah jam dengan jam ini habis kita bagi Kemudian 50 dibagi 2 Berapa sobat 100? Iya 25 Nah 25 dikali dengan 5 Maka diperoleh hasilnya sama dengan 125 km Jelas ya sobat 100 ya Mudah kan ya Jadi sobat 100 perlu mengingat lagi Untuk rumus JKW Jarak, Kecepatan, dan Waktu Nah kalau misalkan nih sobat 100 Yang diminta adalah kecepatan Berarti sobat 100 bisa tutup K nya Yang terlihat adalah J dengan W Tandanya dibagi Begitu pula untuk menentukan W Tutup W nya Kemudian yang terlihat adalah J dibagi dengan K Jelas ya Diingat lagi ya Nah Jadi untuk soal ini Bisa kita simpulkan bahwa Jarak kedua kota Yaitu dari kota Jambi Ke kota Kuala Tungkal Adalah 125 km Mudah ya sobat 100 ya Nah Sobat 100 Jika sobat 100 sudah paham Dengan video penjelasan ini Maka sobat 100 bisa lanjut Melihat Atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya